Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama. Pada hari ini saya mencoba sharing Dama tentang berkah di dalam hidup kita. Apakah sesungguhnya yang diinginkan hampir semua umat manusia di dunia. Secara umum, pertama orang mengharapkan memiliki kekayaan. Itu adalah syarat utama supaya kita di dalam kehidupan ini bisa memakai kekayaan kita untuk berbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi berkah memiliki kekayaan ini tentunya harus diperoleh dengan usaha sendiri, dengan jalan yang benar, dengan pencaharian yang dibolehkan, yang tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Jadi dengan kekayaan ini, kemudian seseorang itu tentu berusaha memakai kekayaan tersebut. Banyak juga orang yang sudah kaya, kemudian mempergunakan kekayaannya mungkin untuk berlipat ganda yang sesungguhnya mungkin tidak dibutuhkan dalam hidupnya. Dan kemudian ia mencari kekayaan yang berlebih itu dengan jalan yang keliru, yaitu menipu kelompok yang lain, kemudian bisa merusak makhluk hidup, bisa merusak kehidupan orang lain, tanpa ia sadari ia sesungguhnya telah melakukan kejahatan. Jadi seseorang yang sudah memiliki kekayaan, seharusnya ia bisa bahagia di dalam melakukan kekayaannya. Tentu maksudnya ialah ketika ia mempergunakan kekayaannya, ia tentu bahagia di dalam melaksanakan kekayaan tersebut, sehingga berkahnya terus bertambah. Kadang-kadang orang yang merasa dia sudah panen perbuatan baik dengan berbagai kemudahan, kekayaan, kemudian dia lupa, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, yang kemudian bisa membawa hari berikutnya menjadi tidak baik. Kita di dalam hidup ini seharusnya mencoba terus berbuat baik, agar apa yang sesungguhnya kita nikmati saat ini sudah baik, kebaikan yang kita peroleh akan terus berjalan, sehingga tidak suatu waktu kita kemudian bisa mengalami kesulitan, sehingga kekayaan itu pun berakhir. Kita lihat banyak sekali contoh-contoh di dunia ini, orang yang hidupnya sehat kemudian tiba-tiba sakit, orang yang kaya tiba-tiba bangkrut. Ini salah satu sebab ia ketika sudah menikmati hasil perbuatan baiknya, dia kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, sehingga kita senantiasa harus terus berbuat baik, agar apa yang kita terima, yang sudah baik, yang membahagiakan, akan terus berlangsung dalam kehidupan ini, maupun pada kehidupan yang akan datang. Seseorang yang sudah memiliki kekayaan, sering juga berpikir dia kemudian ingin dihormati, ingin populer, ingin berbuat sesuatu, untuk masyarakat lain. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, kemudian mencoba berbuat baik, misalnya membantu yayasan-yayasan, mendirikan sekolah-sekolah, dan sebagainya, memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan, itu tentunya secara tidak langsung, dia kemudian akan dihormati di masyarakat. Jadi, setelah kita memiliki kekayaan itu, umumnya orang kemudian mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang terhormat di masyarakat. Jadi oleh karena itu, kalau kita sudah memiliki kekayaan, jangan sebaliknya. Kemudian mempergunakan itu untuk hal-hal yang tidak baik, yang kemudian bisa merugikan makhluk hidup, bisa merugikan orang lain. Kemudian setelah seseorang yang sudah populer, sudah punya kekayaan, jadi berkah berikutnya yang ia coba harapkan dalam dunia ini, dia kemudian berharap setelah meninggal, bisa masuk di surga. Jadi, apakah hal itu bisa tercapai? Tentu saja bisa, apabila kita melakukan perbuatan baik sesuai dengan syarat-syarat yang kemudian bisa membawa kita di kelahiran di alam surga tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya umat Buddha mencoba terus di dalam kehidupannya, melakukan perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan berkah di dalam kehidupan ini, yang tentunya kemudian disenangi oleh kawan-kawan, dihormati oleh anak cucu, yang senantiasa membawa kebahagiaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu bahagiaan daripada berkah di dalam kehidupan ini. Rumah, kalau untuk berkah itu, apakah berkah itu bisa kita lakukan? Maksudnya begini, hal-hal apa saja yang paling cepat menemukan berkah dari pengalaman Rumah? Sesungguhnya orang tak bisa langsung mendapatkan berkah tersebut, karena hal itu juga bergantung kepada karma masa lalu. Seolah-olah misalnya seseorang melihat seorang pengemis yang begitu parah jasmaninya, kemudian dia memberikan uang kepada pengemis itu, kemudian dia pergi beli lotre, seolah-olah besok buka lotre, dia bisa dapat nomor. Ternyata nomor tidak keluar. Dia kemudian berkata, wah, tak benar itu saya membantu orang yang cacat tersebut, karena berkahnya tidak saya terima. Jadi berkah itu bisa kita panen, bisa kita dapat, sesungguhnya juga tergantung apakah karma guru yang kita lakukan di masa lalu, di kehidupan yang lalu, apakah sudah habis kita jalani atau tidak. Kalau sudah habis, ya memang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, berkah itu atau panen itu bisa segera kita capai, karena kita tidak melihat perbuatan lalu yang barangkali masih mengganjal berkah untuk kita, tentu kita tidak bisa mengetahui. Maka kadang-kadang seseorang yang berbuat baik, tiba-tiba dia dalam kesusahannya orang datang membantu. Dari mana datangnya bantuan itu? Tentu karena perbuatan baik, berkahnya sudah tiba, dan dia mendapatkan bantuan itu. Oleh karena itu, kita harus tetap selalu yakin, selalu berbuat baik, kalau kita mendapatkan suatu halangan, sesuatu kejadian yang kurang mengena, kita harus bisa sadari bahwa itu disebabkan oleh panen karma buruk yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu, dan kita bisa terima dengan sukarela, yang akhirnya tentu setelah berakhir, kita kemudian mendapatkan berkah kebahagiaan itu. Dan kalau kita masih memiliki hasil perbuatan tidak baik, atau perbuatan jahat di masa lalu, kita seharusnya bisa melakukan perbuatan baik, sehingga karma jahat masa lalu itu bisa kita tekan. Sebab hukum karma itu aneka ragam. Ada yang bisa segera menimbulkan hasilnya, ada yang bisa menekan, ada yang bisa menselaraskan, dan ada juga yang bisa menghapus. Jadi oleh kerana itu, yang paling utama, selalulah berbuat baik jalan di depan, kita pasti terang-benterang untuk mendapatkan berkah, apa yang kita harapkan. Terakhir, Romo, adakah hal-hal yang dapat menghambat berkah sepengalaman Romo? Seharusnya apapun yang kita lakukan yang baik, suatu hari pasti akan bisa berbuah, tergantung cepat atau lambat. Oleh kerana itu, kita harus tetap berbuat baik, sehingga suatu hari berkah itu dapat kita terima. Tapi harus diingat, sesungguhnya itu berkah datang atau tidak, tentu itu tidak menjadi syarat, kita tidak bisa hidup bahagia. Banyak orang yang kekurangan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi hidupnya bahagia. Kita cukup makan, cukup materi, punya rumah, seralian, kok bisa merasa sengsara? Tentu kita merasa itu sudah tidak benar. Di mana salahnya itu, kita tidak mengerti hukum-hukum kebenaran. Kalau kita merasa tidak bahagia, cobalah lihat cerita-cerita dan lain-lain tentang orang-orang yang sesungguhnya sangat sengsara, tetapi tak punya tangan, tak punya kaki, tapi hidupnya bahagia. Kenapa kita tak bisa bahagia? Itu berarti suatu kekeliruan yang harus menjadi cermin bagi kita untuk bisa hidup bahagia pada saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya utarakan itu bisa membawa manfaat bagi Romo, Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu-sadu-sadu. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.